Nah loh, ex-KBD Skrim Polri Susno Duwaji mendegakuan AF beri kesaksian palsu kasus Vina Cirebon. Mengatakan, wajar kalau dijebloskan ke penjara. Kita nyuruti saksi. Saksi yang kita soroti yang pertama adalah saksi AF, yang katanya diagungkan sebagai saksi kunci. Kalau menurut saya itu saksi kunci-kunci Inggris. Kenapa? Kunci Inggris itu baut kecil bisa, baut besar bisa, baut apa, sesuai pesanan. Anak kecil pun tahu, dia katakan saya tidak kenal dengan Peggy. Tidak kenal dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Kemudian, tapi saya melihat peristiwa itu di depan cucian saat beli rokok di warung depan cucian. Setelah dicek warungnya tidak ada. Jamnya jam 20 sekian, taruh jam 10 malam. 8 tahun yang lalu, tidak kenal orangnya, tapi ingat wajahnya. Dia lihat dari jarak 100 meter, tahu warna sepeda motornya. Nah ini si Mata Elang, ini palkon pesawat tempur Amerika itu. Yang jelasin ini. Tolong kalau hakim ini dijadikan saksi pra-peradilan, gugurkan saja. Kita tidak usah ikut gendeng kayak dia. Tidak usah ikutin keterakan dari si AF kalau mau pra-peradilan. Seandainya, seandainya saksi AIP ini benar, apa yang diterangkan, juga tidak ada harganya. Mengapa? Karena satu kan, satu saksi itu bukan saksi. Oke, mungkin lagi, oh ini berdasarkan putusan pengadilan, amar putusan. Dalam amar putusan, disebutkan di situ nama Pegi. Tidak ada Pegi Setiawan. Kita ini sekarang mempersoalkan penyidikannya. Kalau yang sudah dipunis mempunyai kekuatan hukum inkrah, itu tinggal menunggu untuk, apa namanya, PK. Setelah lewat 8 tahun, AIP dengan meyakinkan banget, dengan sangat yakin. Wah ini orangnya, ini orangnya. Itu yang membuat hati saya itu kayaknya tidak terima, gitu loh AIP. Bilang begitu, ya yuk ketemu aja. Begitu, biar bisa dipraktifikasiin. Jadi kalau berdasarkan keterangan AIP, menurut Kang Peri sendiri seperti apa? Ya tidak benar. Tidak benar. Jadi artinya kesaksian AIP sendiri diragukan atau? Diragukan, Pak. Sangat diragukan. Artinya masanya sendiri kalau misalkan dipertemukan dengan AIP, bersediaan? Wah siap, Pak. Siap, ya? Siap. Suka nyari pansos, nyari kebenaran. Kalau memang AIP benar, ada warungnya, ada apanya, bisa menjelaskan semua. Pabrik terbuka, Pak. Penerangan AIP nggak apa-apa. Dan ketujuh terpidana. Berikut Peggy, biasanya juga mengutuk. Wajib dihukum mereka. Bukan membela, wajib dihukum mereka melakukan. Kalau penjelaskan AIP dan semuanya itu bisa terbukti. Seperti contoh ya, saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu, ya, ataupun diduga palsu, ataupun menurut kami palsu gitu ya. Ini kan harus ada pertanggung jawaban hukumnya. Ada dua hal penting itu yang paling penting, yang bisa dituntut mereka ya. Yang pertama adalah memberikan keterangan palsu sebagaimana diremuskan dalam pasal 242 KUHP. Kalau hakim tidak menggunakan pasal 24 untuk segera menetapkan mereka tersangka, kan bukan berarti tindak pidana yang nggak ada. Oleh karena itu, kami sudah kumpulkan bukti-buktinya, ya, saksi kami juga ada pada persidangan, ada juga catatan di majelis hakim, itu nanti bisa jadi petunjuk juga. Ya, sehingga nanti dalam waktu dekat, ya, kami sekarang sedang konsultasi, mereka sepertinya dalam waktu dekat akan sain kuasanya, sehingga sebelum persidangan dimulai atau nanti jika ada waktu lain, ya, jika tuan bersedara bertendak, Kami akan melaporkan para pembuat keterangan palsu ini ke baris krim Polri ataupun ke wilayah hukum Polri yang memang memungkinkan untuk menuntut mereka ataupun melakukan penyelidikan ya, bagi para terduga memberi kesakian palsu ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih terus ramai di sorot publik, pasalnya kasus ini masih menyisakan misteri. Bahkan, AIP yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus ini diduga telah memberikan kesaksian palsu. Dugaan tersebut juga diungkap oleh ex-baris krim Polri Susno Duwaji baru-baru ini. AIP ini bohong, wajar kalau dimasukkan ke dalam sil, dijebloskan ke penjara. Ungkap Susno Duwaji dikutip dari YouTube TV One News. Apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya, tapi dia tidak hadir. Lanjutnya, Susno juga menilai bahwa kesaksian AIP palsu lantaran pengakuannya terlalu berandai-andai. AIP mengaku bahwa dirinya melihat jelas pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Sesuatu yang tidak mungkin, dia katakan melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu, kata ex-baris krim Polri Tersebut. Kemudian dia berdiri di depan warung. Dari bengkel dan warung itu tidak ada. Sambungnya, apalagi dia melihat pelaku dari jarak 100 meter. Malam hari, dia tahu merek sepeda motornya, tambahnya lagi. Terkait keberadaan warung di sekitar TKP, pembunuhan Eki dan Vina pun sudah dikonfirmasi pembina geng motor XTC. Pembina XTC Doci mengungkapkan hal serupa dengan ex-baris krim Polri Susno Duwaji. Pas 2016, warung itu kosong paling ada di depan Mansana. Ujar Doci. Tak hanya AF, Susno Duwaji juga menduga bahwa sosok mel-mel yang baru-baru ini muncul ke publik juga memberikan kesaksian palsu. Saksi yang pertama kali muncul itu mel-mel, saya belum memeriksanya aja itu udah pasti bohong ya. Tandasnya, sejumlah saksi merasakan kejanggalan dengan pengakuan AF yang melihat pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon. Sejumlah pihak mulai meragukan soal kesaksian AF yang mengetahui kejadian pelemparan batu terhadap Vina Dewi Arsita, 16 tahun, dan Muhammad Rizki alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Setelah warga di sekitar SMPN sebelah Cirebon bersuara, kini matan kabar skrim Polri Kom Janpol, Susno Duwaji turut buka suara soal keraguan itu. Warga sekitar, Ferry Haryanto bahkan berani menjadi saksi sebagai lawan tandingan AF di persidangan. Ferry awalnya bersuara ketika bertemu dengan Deddy Mulyadi yang saat itu sedang menelusuri jejak-jejak sebelum tragedi pembunuhan di sekitar TKP. Ia kemudian menyampaikan sejumlah kejanggalan yang dirasakannya soal kesaksian AF kepada ex-bupati Purwakarta tersebut. Sebelumnya, AF sempat diwawajar Rai oleh Deddy soal kesaksiannya itu. AF mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 uib. Ketika kejadian, AF mengaku sedang membeli rokok di samping SMPN sebelah Cirebon. Ketika beli rokok, ada motor tuh lewat terus dirempari batu. Udah abis itu, langsung kabur terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ. Ujar AF kepada Deddy di channel YouTube Deddy Mulyadi. Ketika terjadi pengejaran, AF yang mengaku takut langsung melarikan diri. Ferry bertanya-tanya di mana letak persisnya warung tempat AF membeli rokok tersebut. Ia menyebut bahwa tidak ada warung di samping SMPN sebelah Cirebon pada tahun 2016. Warung yang berada di samping sekolah itu baru ada pada tahun 2022. Pada tahun 2016 silam, bahkan hanya terdapat dua warung di sekitar sekolah tersebut. Warung pun ini yang letaknya berada di dalam permukiman dan warung di seberang SMPN sebelah kota Cirebon. Tepatnya di depan Mandua, kota Cirebon. Berdasarkan Google Maps, warung tersebut dengan lokasi kejadian berjarak 110 meter. Ferry bersama Deddy pergi menuju warung di depan Mandua. Ferry mengumpamakan jika AI berada di warung itu mustahil jika dia mampu melihat aksi peremparan itu. Pasalnya, jarak warung yang berada di seberang dengan lokasi kejadian pelemparan batu sangatlah jauh. Misalnya bapak jadi AF, anak-anak di sana melihat bagaimana. Malem pak di sini gelap, tempatnya benar-benar sepi di sini. Uljar Ferry. Deddy pun mengamini perkataan Ferry saat berada di warung tersebut. Selain itu, ia juga sangsi. Dengan keterangan AF yang mengatakan melihat wajah Peggy dengan sangat jelas. Padahal suasana di sekitar lokasi sangatlah gelap, minim pencahayaan. Terlebih peristiwa itu sudah 8 tahun berlalu. Bagaimana AF bisa mengingat wajah Peggy? Jadi keterangan AF itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy yang secara logika aja, Pak. Saya juga setiap hari lewat di sini, ngelihat AF saja nggak tahu udah 8 tahun. AF bilang sangat ingat betul, dilihat dari sisi mananya. Ujar Ferry. Ferry pun berani menjadi saksi di pengadilan ketika ditanya oleh Deddy. Ia ingin meluruskan keterangan dari kesaksian AF. Makanya saya lihat statementnya AF kayak gitu. Saya geram banget kalau gitu tuh. Sok pertemukan saya lalu duduk bareng sama si AF bagaimana? Saya kan orang sini sama dari 2016 sebelum kejadian itu ada saya dah di sini. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton.